Intro Permuda masyarakat dalam mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT, subsidi BBM, BBNT, dan PKH, Pemerintah Desa Kepondalem, Kejamatan Pengurejo, Kabupaten Penyuangi, Jawa Timur, fasilitasi penyaluran BLT oleh PT.Pos di kantor desa setempat Jumat 6. Dalam memfasilitasi penyaluran, pemerintah desa hanya memberikan tempat, menjamin keamanan dan ketertiban, serta memberikan undangan dari PT.Pos kepada masing-masing warga penerima. Sedangkan pemberian BLT merupakan kewenangan mutlak PT.Pos selaku badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai penyalur. Seperti apa? Terima kasih Pak, jadi ini sesuai dengan surat dari kantor POS, juga Pak Camat, ini kita melakukan hanya ke tempatan, dan yang memberikan penyaluran adalah dari pihak kantor POS. Disadalami sesuai petunjuk dari pihak kantor POS. Disadalami sesuai petunjuk tupoksi. Kepala desa tak lelah-lelah untuk mensosialisasikan pada masyarakat. Seyogianya, bantuan langsung tunai yang diterima dapat dimanfaatkan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan warga desa Kepondalem, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan 3 hingga 4 bulan ke depan. Perlu diketahui, nominal bantuan yang diterima masing-masing masyarakat bervarian, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2 juta lebih. Sementara itu, guna menjaga ketertiban dan kondusivitas penyaluran, pihak keamanan desa yakni Linmas, Babin Kapti Mas, dan Babin Sa turut dilibatkan. Tim Liputan, Penyewangi Hits, melaporkan.